Intro Dalam rangka memberiakan Idul Fitri 1445 Hijriah, 18 masjid di Kecamatan Rambah mengutus rombongan mobil hias untuk mengikuti pawai takbiran. Pawai takbiran tingkat Kaupaten Rokan Hulu dilaksanakan di Pasir Pengarayan pada Selasa Malam. Wakil Bupati Rokan Hulu Indra Gunawan bersama kakan kemenak Rohul Zulkifli Sharif, Kapolres dan anggota DPRD Rohul memukul beduk sebagai pertanda pelepasan peserta pawai takbiran. Usai dilepas, rombongan mobil hias berjalan mengikuti rute pawai yang sudah ditentukan panitia, yakni depan Islamic Center menuju Taman Kota terus ke Bundaran Polres Rokan Hulu. Rombongan pawai berkeliling kurang lebih 9 km pulang balik ke garis finis. Kepala Kantor Kementerian Agama Kaupaten Rokan Hulu, Zulkifli Sharif mengatakan, ada 18 masjid yang mengutus rombongan mobil hias untuk pelaksanaan pawai takbiran. Rombongan mobil hias selama pawai takbiran akan dinilai oleh 3 orang dewan juri yang sudah ditentukan panitia. Masjid, Meshulah di kota Pasir, yang mengikuti pawai malam takbiran berserena dari 3 ke-14 ke-15 ke-14. Kemudian rute dalam pawai ini, Nah ini startnya di depan perpastas ini, depan 100 senten, dan nanti terus melewati batang lubung, kemudian pores, dan nanti ini kinisnya berada di Vilo 4, yaitu bundaran berdekat, dikat-dekat di pores atau rumah sakit Suria Insani, dan sana adalah tempat kinisnya. Untuk pemenang lomba mobil hias pada malam takbiran ini, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah mempersiapkan hadiah uang pembinaan senilai 6 juta rupiah untuk juara 1, 5 juta rupiah untuk juara 2, dan 4 juta rupiah untuk juara 3. Dari Rokan Hulu, Hana Asmita melaporkan.